Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat menjatuhkan fonis 12 tahun penjara kepada terdakwa Setia Budi Tejo Cahyono. Setia Budi Tejo Cahyono adalah hakim penerima suap saat menangani perkara korupsi dana bantuan sosial pemerintah kota Bandung. Putusan tersebut lebih ringan 4 tahun dibanding dengan tuntutan Jaksa KPK yang meminta Setia Budi dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim, Nur Hakim, juga menjatuhkan denda 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Setia Budi dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Jaksa. Sidang fonis ini juga diwarnai aksi unjuk rasa dari LSM Ganyang Mafia Hukum yang melempari pengadilan dengan telur busuk.